Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang kembali di channel YouTube saya Ikang JR pada video kali ini saya akan kasih tutorial cara merakit komputer bagaimana cara merakit komputer nanti dengan secara detail saya akan kasih tahu caranya step by step video ini berdurasi sekitar 20 menit lebih kurang ya merakitnya sekitar 20 menit mungkin pembukaan dengan penutupan itu beda ditambah jadi sekitar 20 menit lebih jadi dalam 20 menit itu kalian saya jamin sudah bisa merakit komputer dengan sendiri nantinya Oke sebelum memulai merakit komputer saya akan kasih tahu dulu apa saja yang dibutuhkan untuk merakit komputer yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah motherboard yang kedua adalah prosesor yang ketiga RAM atau memori kemudian yang keempat harddisk yang kelima itu casing ya kita akan merakit komputer CPU nya saja ya CPU saja yang casing itu nanti kalau bukan tidak termasuk monitor dan lain-lainnya nanti kalau itu saya anggap kalian sudah bisa yang kita kasih tahu sekarang itu cara merakit CPU nya seperti ini ya tapi kita juga bukannya kayak gini yang biasa standar biasa ya Nah bagaimana cara merakitnya ikuti saja Oke ini kita akan pasang masing-masing partnya satu-satu yang pertama yaitu kita siapkan motherboardnya ini ini motherboard tanggal yang tidak diturunkan lagi tanggal buatnya kemudian ini ada prosesor prosesornya yang pertama kita pasang dulu prosesornya Oke caranya yaitu kita buka dulu ini ini kita tekan kita tarik bukan sebelum pasang prosesor kalian cek dulu ini pinnya pinnya ada yang bengkok atau yang patah atau ada yang bermasalah kah jika ada sebaiknya kalian komplain atau kalian klaim kalau kalian baru beli karena bisa jadi nanti tidak bisa menyala Oke udah bagus tadi saya cek udah bagus tidak ada masalah karena ini motherboard baru yang terpasang ini CPU nya CPU atau prosesornya ini terpasang sini ini kan ada nih bolongnya nih wah nih ini ada yang ini ada sekaya bolongan gitu saya dong-dong kalau gitu ya saya apa setengah lingkaran gitu Nah itu nanti kita akan pasang nih lihat ini ini bagian ini pasti ke sini jadi nggak mungkin terbalik kalau terbalik terbalik nggak akan masuk jadi kita kena ininya disini dan disini dan disini dan disini ini ini kan ini disini dan disini kalau kita pasang langsung enggak goyang lagi tidak terpasang jangan takut waktu masang ini karena kalau tidak benar yang nggak akan masuk kalau dia mau masuk berarti sudah benar kemudian kita tutup lagi tutup seperti ini ini masukin hai 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 kita tekan saja hai 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 yang misalnya kalau tadi sebelum sudah selesai pasang prosesornya kemudian kita pasang kipas dari prosesor ini kita masukin kaki kaki-kakinya pintinya tanggal Oke ini kipas prosesornya sudah terpasang Oke oke sudah pasang prosesor kipas dari kita pasang ram lagi ini ramnya ini ram ddr4 4 4GB kita pasang disini ini kan ada bolongnya nih bolong coba kalian perhatikan bolongnya itu lebih ke kanan lebih ke kanan maksudnya kanan tuh lebih pendek kita lihat ininya dan ininya di tengah-tengah ini bolongan tempat bolongannya ini tengah-tengah ini kan lebih kecil dari sini ke sini lebih kecil akan dari sini sini lebih lebar ini terlihat ini jadi yang kecil ke sini berarti seperti ini posisinya agar pas dan kalian jangan takut juga ini kalau tidak pas tidak akan masuk kecuali kalian pukul pakai pukul besi sini kemudian tekan tekan sampai ininya nutup ini Oke lagi lagi Oke sudah nutup dan untuk dengan sendirinya tidak pakai tidak pakai Oke pemasangan prosesor kipas prosesor dan ram sudah selesai lanjutnya ini kita pasang di casing Oke kita lanjut pasang motherboardnya di casing ini sebelum pasang motherboard di case ini kita pasang dulu yang namanya back panel ini back panel ini back panel dipasang di lubang ini ini back panelnya nanti posisi back panelnya disesuaikan dengan ini ya disesuaikan dengan ini kalau gini kan nanti back panelnya terpasang seperti ini oke kita pasang di sini dulu ke panelnya oke kalau back panel sudah terpasang baru kita pasang motherboard ini balik balikkan siapkan dan kita pasang obeng baut bautnya pasang dulu bautnya guys kameramen kameramennya lagi mau angkat telepon jadi ganti kameramen lagi oke motherboardnya sudah terpasang jika motherboard sudah terpasang selanjutnya kita pasang pasang ini kabel kabel-kabel yang dari kabel-kabel dari power supply power supply ini ada kabel ini namanya kabel power motherboard 24 pin ini ada kabel power CPU atau prosesor kabel power prosesor ini ada empat pin kemudian kemudian ada kabel sata ini kabel sata untuk power power hard disk ini juga nanti yang akan digunakan yaitu power hard disk yang tiga macam ini tiga macam pertama saya jelaskan tadi yang pertama kita pasang kita pasang ini kabel power motherboard disini disini ya disini kita kelihatan ada bentuknya ya ada pipi kesini pipi kesana jadi cuman ini yang bisa masuk kalau terbaliknya akan masuk kalau sudah masuk waktu sudah benar ini ini kita pasang kita pasang kemudian tadi kabel power prosesor kita pasang disini ini 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 sama kalau terbalik nggak akan bisa terpakai oke itu cuma untuk contoh nanti saya akan rapikan nggak gini masanya saya akan ulangi ini lah sama aja gini pun oke tapi biar rapi saya ulangi lagi nanti nah ini kelihatan lebih rapi kan karena saya tadi saya keluarin kabelnya ke sana ke belakang secara merapikan kabel tembus belakang baru masuk lagi ke sini intinya sama colok kabel power motherboard dengan kabel power prosesor ini sama untuk merapikan saja oke selanjutnya kita akan pasang harddisk kita akan pasang harddisk ini harddisk atau ssd kita menggunakan ssd sini ya ini hadis ssd nya biar ngebut wuss 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 jadi kita menggunakan ssd oke kita akan pasang ssd dimana saja boleh yang penting ini terpasang dengan rapi enggak tergeletak gitu aja enggak tergeletak yang penting dipasang dipasang baur penting lengket oke saya akan pasang dulu oke guys itu harddisk nya sudah terpasang tuing ini dia harddisk sudah terpasang saya pasang disini kemudian ini kabel kabel power yang seperti ini kabel powernya sama ini yang seperti ini bentuknya ini kabel power harddisk atau ssd sama saja ya kemudian ini ada kabel sata nya kabel sata itu yang seperti ini ini seperti ini kolom jelas ini kabel sata kabel sata sudah terpasang ini ujungnya sini kemudian sini nyolok ke sini nyolok ke ini kabel sata ini saya akan pasang juga harddisk karena komentar ini menggunakan ssd dan harddisk jadi sini pertama kita pasang dulu kabel powernya kemudian ini kabel sata terpasang kemudian ini kabel sata oke 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 colok ke belakang biar rapi oke tembus ke belakang tembus ke belakang kemudian masuk lagi nyolok kesini nyolok ke pot sata ini cilup bawah kalau ada kopi komentar oke ini colok kesini oke ssd dan harddisk sudah terpasang ini semestinya sudah selesai sudah bisa di install Windows nanti kita akan lanjut kabel oh iya ini ini pasang kabel kabel power ini ada kabel kabel power kabel audio USB ini dia ini ada kabel kabel audio ini kabel USB dan sini ada kabel banyak ini yang ini yang gerget ini yang paling banyak yang paling membingungkan bagi yang kurang biasa masang ini ini ada kabel power kabel reset ada power LED ada lagi nih HDD LED oke yang pertama kita pasang dulu disini ini motherboard disini audio audio itu yang disini kalian lihat bentuknya lihat ini bentuknya ini kan ada 01 di atasnya kita lihat nih ada kabel yang 01 pinnya di atas ada 4 pin eh sorry di atas ada 5 pin 12345 12345 sedangkan di bawah ada 12340 kemudian 5 kita lihat disini ada audio kan kayak gini nih ada 01 ada 01 tuh nah kita kolok sini kita lakukan audio oke sudah selesai kemudian ini kemudian ini kabel USB kabel USB kabel USB kesini karena ini lihat kalian lihat ini 1 2 3 4 5 nya kosong yang bawah 1 2 3 4 5 sama dengan ini nih ini 01 terbatu kita pasang karena kalau salah tidak akan mau masuk biasanya misalnya kabel USB kecolok di audio gak akan bisa masuk atau sebaliknya kabel audio kecolok USB gak akan masuk karena tidak cocok pinnya tidak cocok oke selesai nah kemudian ini yang paling ekstrim ini tadi pasang yang ini saya akan kasih tau juga caranya oke tembus ini pasangnya disini disini cari cari pin yang yang mirip seperti ini ya berhatiin gak kelihatan pokoknya kalau motherboard tipe sama ya posisinya disini kalau motherboard tipinya yang berbeda cari aja disekitar motherboard ini yang pin-pin biasanya di pinggir-pinggir sih yang pin seperti ini 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 abaikan yang ini yang pinnya seperti ini dari atas dari atas kiri ya 1 2 3 4 0 2 0 2 atau 0 1 biasanya ini biasanya gak ada saya juga jadi batas-batas sini aja batas yang kelihatan ini kemudian dibawahnya ada 5 biasanya di atas ada 4 dibawah ada 5 itulah kira-kira atau baca aja disini ada keterangan-keterangan sekitar sini yang mana pin ini ada power power switch dan ada reset karena saya sudah hafal ini yang reset pasangnya bebas mau terbalik gini atau gini bebas ini pasangnya ini kita bilang dari bawah yang bawah ini 1 pasang 1 2 yang kedua pasang yang kedua maksudnya maksudnya ini kan yang 1 2 ini 3 4 pasang di yang 3 4 kemudian kabel ini power switch di bagian atas berseberangan dengan yang reset pasang boleh terbalik kalau ini di seberang reset tadi ya kemudian ini ada HDD LED HDD LED ini pasang yang bawah 2 yang bawah pertama 1 2 nomor 1 dan 2 yang bawah aduh tidak fokus ya bawah pokoknya sejajar dengan yang reset tadi HDD LED sejajar dengan reset nah ini yang paling atas tinggalin lagi ini ada positif negatifnya ini kan power LED positif dan power LED negatif yang sebelah kiri nah ini yang positif yang sebelah sini yang positif negatif jadi jadi yang negatif itu di nomor 2 nomor 2 atas kiri ya nomor 2 atas kiri yang negatif itu lihat nggak ya nah itu jadi sisa satu lagi nih yang positif power LED positif oke dengan terpasang ini berarti rakit PC nya sudah selesai tinggal ditutup seharusnya sudah selesai dan bisa diinstal Windows dan bisa diinstal Windows nah itulah tadi cara merakit komputer saya kasih tahu step by step itu secara detailnya bagaimana cara masang processor terus masang RAM kemudian masang harddisk di casing kemudian pasang kabel-kabelnya yang cukup rumit tapi sudah cukup jelas menurut saya saya menjelaskan pemasangannya mungkin kalau kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar kalian bisa tanyakan apapun itu mungkin video saya masih banyak kekurangan silahkan ditanya di komentar ok guys terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya jangan lupa like comment and share video ini sebanyak-banyaknya dan buat kalian yang belum subscribe channel youtube saya silahkan subscribe channel youtube saya karena subscribe itu gratis tidak bayar ok guys saya Ikang sampai jumpa di video selanjutnya bye bye